Aktor Luki Alamsyah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus, pencemaran nama baik, dan pemutar balikan fakta. Sebelumnya, Luki Alamsyah terlibat polemik dengan mantan Menteri Pemuda dan olahraga Roy Suryo. Luki datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis 17 Juni 2021. Luki baru keluar dari gedung Direktorat RSRC Khusus pada pukul 13.30 WIB. Luki didampingi kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam. Mungkin beberapa pertanyaan tadi dalam, Mas Luki? Nanti saya nggak ingat ya. Saya ingat beneran. Jadi nanti silahkan tanya aja kepada pihak yang merujuk di sini, kepolisian. Oke, saya sudah menjalani dengan sebagai warga negara yang baik. Mudah-mudahan ini juga tidak berpembakuan lagi dan bisa menghasilkan yang terbaik untuk semuanya. Lebih dari 20 ini? Saya terang-terang, mungkin bisa. Setelah ini mungkin ada media sih, Bang? Ada media sih, permintaan maaf gitu. Nanti kita lihat aja prosesnya nanti, ya. Sebentar lebih ke apa sih, Kak Luki mungkin menjelaskan. Hanya klarifikasi aja. Apakah dari jana melaporkan balik? Sementara saya nggak bisa bicara apa-apa. Pokoknya sementara saya diminta datang kemarin untuk klarifikasi aja. Itu aja. Tapi nggak berkata, Kak Luki sendiri nggak sih? Nama Kak Luki juga gitu kan sudah lampa di dunia yang tertentu. Dan akhirnya pertemuan doa ke kejadian juga, datangin kolda gitu. Oh nggak, nggak, nggak. Itu pokoknya itu. Pokoknya hari ini saya cuma mau bisa bilang bahwa hari ini semua berjalan dengan baik. Pihak kepolisian juga baik, layani kami. Pertanyaannya baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa saja pertanyaan ya. Pekerjaan-pekerjaan yang lain itu, itu di luar ini semua. Jadi sekali lagi terima kasih udah nunggu. Dalam laporan itu, Luki Alamsyah disanggakan dengan pasal 27 ayat 3 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE. Selain itu, Luki juga dikenakan pasal G310, Kitab Undang-Undang Hukum Bidana KUHP dan pasal 311 KUHP. Terima kasih sudah menonton!